Intro Berikrar setia, ku bangun, ku jaga, ku belah, demi besai berintah Laksanaan upacara hut Kota Bontang ke-17 bertajuk meriah diwarnai pembukaan pementasan tarian kolosal yang berlangsung di kantor pemerintahan Kota Bontang Jalan Muhammad Roh, Bontang Lestari, Rabu 12 Oktober pagi kemarin Upacara peringatan hut ke-17 Kota Bontang ini dipimpin langsung Wali Kota Bontang Neni Murnaini Turut hadir wakil Wali Kota Bontang Basri Rase didampingi istri Hafidah Basri Rase, anggota DPRD Kota Bontang, Satuan Perangkat Kerja Daerah Kota Bontang, Forum Koordinasi, Pimpinan Daerah Kota Bontang, Sekretaris Daerah Kota Bontang, Asisten, dan sejumlah tamu undangan Dalam sambutannya Wali Kota Bontang Neni Murnaini mengucapkan dirgahayu Kota Bontangku ke-17 kota yang sedang namun menyimpan segudang prestasi Saudara-saudara, usia ke-17 tentu merupakan usia yang masih relatif muda untuk ukuran sebuah kota Namun di usia ke-17 ini Kota Bontang telah meraih berbagai penghargaan Baik di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional Hal ini merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Kota Bontang Ditambahkan Neni, atas penghargaan yang telah diraih Kota Bontang selama 17 tahun berdiri Tidak lepas dari kerja sama pemerintah Kota Bontang dengan seluruh elemen masyarakat Kota Bontang Yang telah berpartisipasi membangun Kota Bontang Sesuai dengan tema yang diangkat, dengan semangat hari jadi Kota Bontang Kita satukan tekat yang kuat melalui kerja nyata, kerja ikhlas, kerja tuntas menuju Bontang Smart, Kreatif, dan Green City Penghargaan yang telah kita peroleh pada dasarnya bukanlah tujuan akhir Namun setidaknya dapat menjadi indikator penilaian dari keberhasilan atas upaya pembangunan Yang telah kita laksanakan secara bersama-sama antara pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat Kota Bontang Dalam kesempatan ini, Wali Kota Bontang Neni Murneni menyerahkan surat keputusan kenaikan pangkat periode 1 Oktober 2016 Dan SK Pensiun BUP atau Batas Usia Pensiun kepada Pegawai Negeri Sipil Kota Bontang Di halaman kantor pemerintahan Kota Bontang Demikian, Exposkal Tim melaporkan Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!